Kalau pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan DPR itu Pasti dia ke sini, membinum nas sembahyangnya malam-malam Pernah juga ada orang paling di sana, kalau masuk tak mohon izin di sana Tak bisa keluar dari sana, tak ketemu jalan keluar Kalau misalnya ada pilkada ya, terutama di Kabupaten Tabanan itu dulu yang cukup Kalau pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan DPR itu Pasti dia ke sini, membinum nas sembahyangnya malam-malam Tujuan beliau itu, apa tujuannya Ingin supaya naik jabatannya supaya gini Apa tujuannya, ingin jadi apa, mau jadi bupati, mau wakil Kesinilah beliau memohon Bukan bupati saja, mau jadi kepala desa, maupun jadi Dari bawah ya, dari hadat desa, kecamatan, sampai bupati Pemilihan itu, dia nangkil ke sini Bukan dari Kabupaten Tabanan, Badu, seluruh Bali Seluruh Bali Datang beliau ke sini Artinya Nunas warun nugerahan beliau Apa tujuannya beliau ke sini itu biar dapat Itu suatu contoh Kemudian, bukan pejabat, bahkan mahasiswa, bahkan cari pekerjaan Cari sekolah pun Adik-adik banyak ke sini Api Nunas sama beliau Karena beliau ini, ide sesunan yang melinggih dikiring kayang durung Kesikalung adalah Kalau di Sekalung, dia adalah merupakan hakimnya di sini Menentukan Dia yang menentukan, beliau yang menentukan di sini Ya dan tidak Kekuatan beliau di sini Kekuatannya Yang mencari tentara, polisi Pasti dia ke sini, deh Mohon kekuatan, mohon doa restu beliau Pejabat-pejabat penting di sini, dia Ya, karena beliau ini adalah Fungsi beliau ini adalah kekuatan Ya, karena beliau ini adalah Kalau, apa namanya Tulang punggung besinya kuat sekali Pantangan Pantangan Ya, cuman Tidak boleh mungah Itu kan dah ada batas Tidak boleh mungah Sudah ada tulisan Yang pantangannya gini, deh Yang kelugro mungah ke Kekayangan itu itu Hanya mangku Mangku gede Penganceng Puri Ido Cokordo Ido Kebayan Itu yang boleh mungah Kemudian Kalau ada yang mau ngayah ya Pemangkuk Kalau tanpa seizin Mangku gede Tidak boleh mungah Kalau sudah mangku gede Memberikan izin Memberikan restu Nyarengin mangku gede Ritat kalo Iyas, kan gitu Baru boleh Kalau mangku gede Tidak memberikan izin Tidak merestui Tidak Nanti Itu ilo ilo dahat Iya Ilo ilo dahat Tentu dados Kecuali Kegu gede Memberikan izin Oke dados Ngayah Baru burun Itu pantangannya Apa namanya Dulu contoh ada Yang kasih contoh Dulu ada Penglingsir Sampun dados Serimpu Mungah Ring Hajang Membersih Durung Wenten Mangku Anggeng Belum ada Mangku Belum Tiang Melinggih Gitu Dia Dia Itu Tidak 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 Dibenarkan Padahal dia Sudah Suci Tau Segala Hal Kan gitu Tetapi Beliau Tidak Makan lagi Nah Istilahnya Gini Pinter Tapi Tidak Boleh Blok Tapi Boleh Nah itu Perbedaannya Seperti Tiang Danung Neng Napi Boleh Ada orang Pinter Kalau Tidak Dibolehkan Sekian Waktu Tiga Bulan Setelah Dia Melinggih Itu Lembahan Tidak Boleh Sembarang Apa Namanya Merabas Yang ada Di Ajeng Pohon-pohon Itu Tidak Boleh Itu Kalau Apa Namanya Kalau Dinis Kalau Itu Ramut Beliau Ya Nah Pada Saat Enam Bulan Sekali Balu Boleh Meresik Dilur Balu Apa Yang Jatuh Jatuh Itu Itu Nanti Dibungkus Pake Kain Rantesan Mempendem Ring Dur Bang Bang Tidak Boleh Dibuang Sembarangan Karena Itu Apa Namanya Gini Rambut Beliau Itu Kita Lihat Si Daun Daun Daunan Kan Itu Ring Sekal Tapi Nubis Itu Dalah Rambut Beliau Nah Itu Keunikan Yang Beliau Disini Bisa Ditunas Pada Saat Yang Mana Boleh Ditunas Kalau Bisa Ditunas Artinya Apa Namanya Yang Mengganggu Pada Saat Pujawali Yang Mengganggu Karena Pada Pada Saat Pujawali Itu Kan Ngungah Ang Gini Pertimo Pertimo Idoto Ngungah Ringajeng Itu Kalau Nartinin Mengganggu Itu Bisa Ditunas Melantaran Antuk Wangi Pekeling Pejati Pekeling Pengalaman Tiang Tiang Anya Berguru Sama Beliau Disini Tiang Pasrah Menyerahkan Diri Sama Beliau Disini Walaupun Banyak Dari Segalah Hara Ingin Menjelakakan Tiang Dengan Cara Yang Tidak Bener Kan Gitu Tapi Diri Tiang Ini Adalah Kosong Kekosongan Tiang Tiang Mohon Sama Beliau Biar Beliau Yang Mengisi Kekosongan Tiang Kalau Ada Yang Orang Orang Disamping Tiang Kiri Kanan Tiang Itu Ingin Berbuat Yang Tidak Baik Kepada Tiang Tiang Serahkan Kepada Beliau Memohon Kepada Beliau Karena Tiang Ayah Ngiring Beliau Dengan Rasa Tulus Siklas Tiang Jalani Tanpa Hemel Hemel Apapun Akhirnya Tidak Bisa Tidak Bisa Orang Orang Yang Mau Mencelakakan Tiang Dengan Magic Dan Lain Sebagainya Tidak Bisa Karena Beliau Sudah Membandingi Tiang Dengan Kekuatan Beliau Pujawali Nido Diki Rahino Budha Klion Sinte Ring Pagar Usi Uku Sinte Beliau Pujawali Diki Ngejar Tidak Rahino With Saking Saraswati Sampun Mulai Diki Upacaranya Ungkap Belawang Diki Yang Grup Pujawali Diki Anggar Kasih Dukut Lagi 15 Hari Pujawali Sampun Mulai Ungkap Belawang Mempengetur Punding Sarang Nido Bahwa Nguningang Bahwa Pujawali Nido Malih 15 Hari Nah Artinya Sudah Nyenker Dino Masyarakat Di Desa Baban Itu Tidak Boleh Melakukan Upacara Atiwotiwo Artinya Ngaben Gitu Tidak Boleh Walaupun Bagaimana Kaya Misalnya Tidak Boleh Pasti Habis Selesai Upacara Disini Baru Bisa Melakukan Nah Itu Tetengar Belawang Tidak Boleh Melaksanakan Upacara Pengaben Upacara Manusuyah Bisa Nah Itu Kalau Sudah Mulai Ngungkap Belawang Lagi 15 Hari Pujawali Tidak Boleh Melaksanakan Upacara Kalau Ada Masyarakat Artinya Bayu Sekar Tidak Mempenem Biasa Boleh Ngaben Di sini Ada Pura Pelinggih Pusah Dalam Balai Agung Beji Pingit Seren Kangen Beji Seren Kau Sedahan Agung Ramut Sedan Apa Namanya Itu Lagi Taksu Agung Persimpengan Bukit Pun Persimpengan Catur Anggo Di Kiwenten Terus Batur Kayangan Bangbang Ratu Nyoman Pedukuhan Pasar Ragung Pecalang Agung Kalau Kalau Tidak Salah 35 Pelinggih Penyacah 35 Banyaknya Terus Yang Pokok Ini Gila Pelinggih Pokok Kayangan Agung Kalau Tidak 35 Pelinggih Penyacah Kalau Manggunya Ber 14 Orang Ya 14 Kalau Nangkil Pertama Beliau Yang Penangkil Aku Ke Beji Dumun Ke Beji Yang Aturannya Setelah Ke Beji Baru Ke Ratu Nyoman Dan Kemana Pertama Ke Beji Dulu Setelah Itu Boleh Ke Ratu Nyoman Ke Purudalem Ke Puseh Itu Boleh Di Pokok Terakhir Di Pokok Terakhir Di Disini 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 Disahkan Setentu Pohon Beringin Mentan Yang Tengah Wano Yang Yang Malingi Itu Kan Apa Namanya Itu Waktu Nusabo Nusabo Wano Nusabo Wano Tahun Berapa Lepas Yang Nusabo Wano Dipusatkan Disana Di Pohon Beringin Itu Kan Adanya Namanya Bunut Bunut Apa Namanya Itu Kan Ada Yang Melinggih Disana Itu Yang Apa Rincang Rincang Itu Yang Melinggih Disana Waktu Nusabo Wano Itu Disana Dipusatkan Di Pohon Beringin Itu Artinya Model Gamal Itu Disana Disana Ada Dia Rumah Beliau Disana Kumpul Disatu Makanya Kalau Pujawali Beliau Sayu Itu Bikin Sesajen Satu Bakul Satu Bakul Biar Tidak Mengganggu Beliau Apa Itu Dibuat Serba Serba Banyak Banyak Bawa Satu 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 Ngun Nasi Nasi Apa Dibuat Bawa Kesana Ini Dibundur Itu Ya Karena Pusatnya Ya Apa Namanya Itu Kalau Bali Itu Gamal Disana Ada Pusat Biar Tidak Mengganggu Pacara Pernah Juga Ada Orang Paling Disana Kalau Masuk Tidak Mohon Ijin Disana Tidak Bisa Keluar Dari Sana Tidak Ketemu Jalan Keluar Itu Uniknya Disana Kalau Kita Sudah Matur Unik Bawa Ingin Apa Misalnya Kesana Itu Mau Moto Bisa Mohon Ijin Dulu Disana Biar Dibuka Pintunya Sama Beliau Yang Penjaganya Disana Kalau Itu Arti Sembarang Kita Kesana Tanpa Hijin Nanti Tidak Ketemu Jalan Pulang Tidak Ketemu Tidak Dikasih Keluar Itu Karena Pernah Ada Masyarakat Kikenten Sama Tanpa Dibuka Tidak 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 Terima kasih.